Sidang perkara suap evaluasi anggaran di SKPD oleh DPRD Jatim, Senin siang kembali digelar di pengadilan TIPIKOR Surabaya. Dengan terdakwa Bambang Herianto, mantan Kadis Pertanian dan Anang Basukerahmat, Ajudan Kepala Dinas dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Kepada Majelis Hakim, Bambang beralibi pemberian uang ini murni karena tekanan dari pimpinan Komisi B yang memintanya berkali-kali supaya membayarkan iuran triwulan yang telah disepakati. Dimana untuk Dinas Pertanian, wajib menyetorkan ke Komisi B 600 juta rupiah setiap triwulan. Karena itu, Suryono Pani, kuasa hukum terdakwa, ngotot bahwa kasus ini lebih tepat disebut pemerasan, bukan suap. Pemerasan karena terdakwa ditekan berkali-kali oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim, Muhammad Basuki, dan Wakil Ketua Komisi B kala itu, Kabil Mubarok. Rencananya sidang akan kembali digelar 6 Oktober 2017 mendatang. Dimana untuk terdakwa Bambang Herianto dan Anang Basuki Rahmat dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa KPK.